Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kontok Baropah Always. Beranggota kan saya sendiri di Anggung Bang Bungi. Javri Sokdia, Javri Rizali. Ingin mempresentasikan produk lampu turu atau lampu tidur. Pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan permasalahan bagi orang tua. Karena anak zaman sekarang akan sulit untuk tidur jika keadaan lampu mati. Mereka akan lebih memilih tidur jika lampu dinyalakan. Padahal jika kita tidur dalam keadaan lampu menyala, itu akan mengganggu melatonin. Menurut ini berfungsi membantu mempromosikan tidur yang lebih dalam menyala. Mood yang lebih baik serta meningkatkan dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, saya mendapatkan solusinya. Yaitu dengan menggunakan lampu yang sering kenal, lampu tidur. Tidak hanya itu, lampu tidur ini juga beraneka ragam. Jenis selain untuk menjaga kesehatan lampu tidur, ini juga bisa sebagai hiasan kamar karena bentuknya yang lucu. Spesifikasi produk lampu turu atau lampu tidur yang harus terkone adalah tingkat pencahayaan yang cukup. Memang energi listrik yang bisa memakai lampu LED dan sangat mudah digunakan dan dilengkapi tambahan fitur pengharum ruangan dan sensor jarang. Desain lampu turu atau lampu tidur dibuat full turistik dan juga unik. Desain yang digunakan adalah lampu tidur, sahabat minuman tidak begitu memakai banyak tempat di meja, sehingga dapat menjadikannya hiasan menjaga. Analysis for Strengths Bahan berkualitas, material kuat, motif karbon membuat penampilan lebih elegan dan masih membuat motif unik lainnya. Ignesis Terlalu banyak pilihan, baik dari sidi warna, dan karakter bombar sehingga akan membuat orang lebih sulit menentukan pilihan. Analysis for Opportunities Produk lampu tidur ini memiliki beberapa fungsi. Pada umumnya, lampu tidur hanya dapat diaktifkan dengan cara manual, dengan cara mencolok label power, post-op contact, lalu memotifkan lampu teacher, pamun, dan dan juga banyak sekarang ini orang yang modern, terutama anak-anak kaum milenial, tidak hanya membutuhkan sekedar lampu tidur saja, tapi bisa untuk sebagai pengharum ruangan. Sehingga pengharum ruangan ini bisa berfungsi sebagai aromaterapi, agar pengguna dapat tidur lebih minyak dan nyaman. Bridge Banyaknya bersaing dari penjualan atau bisnis penjualan produk. Segmentasi demografis mengacu pada para pengguna lampu tidur, di sekolah menyerah dan wanita, anak-anak, remaja atau pembewasa. Segmentasi psikografis pada dasar, konsep lampu tidur, didasari pada harga yang menyesuaikan dengan harga pasar, mengedepankan konsep desain yang simpel, sehingga konsumennya masih nyaman dan taktis ketika menggunakannya. Untuk promosi, kita menggunakannya itu dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, penjualan online, distribusi channel dengan menggunakan jasa e-commerce seperti wb.com, topopedia, Bukalapak, dan online. Untuk penjualan langsung, kita akan memanfaatkan space, event atau pasar. Semikian, presentasi yang saya sampaikan, kurang lebih, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!